Ya selamat siang Bapak Ibu yang mengikuti TikTok Katolik menjawab Pada kesempatan ini bagian part 2 saya mau menjawab tentang tuduhan Daniel Mananta Yang mengutip kitab suci yang kebetulan sama dengan namanya yaitu Daniel 3 ayat 1 sampai 50 Perlu kita ketahui bahwa di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 50 itu membahas mengenai Nebuchadnezzar yang membangun patung untuk disembah Dan pada waktu Daniel dipanggil menjadi nabi atau diutus menjadi nabi Ia diutus ke kerajaan bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda Dan pada masa itu persis sama dengan kejadian ketika nabi Yesaya diutus Kerajaan Yehuda sedang ditawan di Babylonia atau lazim disebut Babel Nah Daniel 3 ayat 1 sampai 50 membahas tentang kisah tiga orang orang Yahudi yang dalam pembuangan Tidak mengikuti perintah dari Nebuchadnezzar yang meminta warga yang telah ditawan dari Yehuda Supaya menyembah patung yang dibuat oleh Nebuchadnezzar itu Namun ada tiga orang yang bernama Sadrach, Meshach, dan Abednego Menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebuchadnezzar itu Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Yang dibahas oleh Daniel adalah bahwa disana ada sumber dari unclean spirit Padahal dalam perikop itu tidak ada sama sekali pembahasan mengenai unclean spirit Bahwa Nebuchadnezzar membuat patung dewanya untuk kemudian disembah Itu adalah konteks sejarah dari kitab itu Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Dalam kitab itu tidak ada membahas mengenai patung yang digunakan sebagai media dalam peribadatan Patung yang digunakan sebagai media dalam peribadatan adalah Salah satunya ada dalam keluaran 25 Dimana Tuhan memerintahkan kepada Musa Untuk membuat patung keruk dan diletakkan di atas tabut perjanjian Atau juga di dalam Saturaja-Raja 6-7 Dimana Tuhan memerintahkan Salomo untuk membangun patung keruk Atau ukiran-ukiran keruk pada baik Allah Maka kalau kita melihat gambar baik Allah Salomo Kita akan menemukan patung-patung dan ukiran-ukiran keruk Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih Maka dalam pernyataan Daniel Mananta itu tidak ada unclean spirit di sana Yang jelas bahwa Nebuchadnezzar membangun patung dewanya Untuk kemudian disuruh orang-orang Yehuda yang telah ditawan Diperintahkan untuk menyembah dewa yang dibuat oleh Nebuchadnezzar itu Namun ada tiga orang yang menolak Yaitu Sadrach, Mesach, dan Abednego Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Itulah kisah yang ada di dalam Daniel 3 ayat 1-50 Kemudian di dalam gereja katolik patung itu tidak disembah Karena patung itu pertama digunakan sebagai alat bantu Supaya mudah menghayati kedekatan dengan Tuhan Yang kedua sebagai sarana pengajaran Supaya mudah dipahami Dan yang ketiga digunakan untuk menunjukkan suatu fakta tertentu Dalam peristiwa-peristiwa seperti Natal dan Pascah Nah dari penjabaran ini kita mengetahui bahwa Daniel Mananta itu salah kutip Salah memahami dengan mengatakan itu dasar untuk mengatakan unclean spirit Di sana tidak ada dasar sama sekali dan tidak ada yang membahas mengenai unclean spirit Nah itulah jawaban saya pada part kedua Untuk membantah omongan dari Daniel Mananta yang ngawur dan tidak benar itu Marilah kita teguh dalam iman kita Salam sejahtera untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh